Oke sekarang nomor 2, lembaga sosial merupakan sistem norma yang mengatur masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu, tujuan diciptakannya, tujuan diciptakannya, tujuan yang apa nih? Coba sekarang yang A, yang A itu adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia, yang B menciptakan kesimbangan hak dan kewujiban, C menyamakan persepsi masyarakat yang berbeda budaya, melegitimasi penguasaan kelompok masyaritas atas minoritas, mengawasi partisipasi anggota masyarakat pada lembaga tertentu yang mana nih? Tujuan, kita harus tahu dulu nih tujuan, kenapa sih ada lembaga sosial, atau kenapa ada lembaga pendidikan? Coba deh, kenapa ada lembaga pendidikan? Kenapa ada lembaga keluarga lah contohnya? Keluarga, terus ekonomi, terus agama, politik, apalagi ya hukum ya, satu lagi ya. Nah, kenapa sih manusia itu menciptakan ke seluruh lembaga ini? Ya nggak? Intinya adalah, nah, intinya, lembaga ini kan intinya apa? Memenuhi kan? Intinya memenuhi kebutuhannya masing-masing. Bener nggak? Memenuhi kebutuhannya masing-masing. Contoh hukum, hukum itu biar kita tertib lah, ya nggak? Nah, perhatikan seluruh ini, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Bener nggak? Nah, berarti yang bener ya? Ujung-ujungnya ya, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ujung-ujungnya ya, memenuhi kebutuhan hidup manusia.